Paus Benediktus XVI dilaporkan meninggal dunia. Dia meninggal pada usia 95 tahun. Paus Benediktus XVI meninggal pada Sabtu pagi, tanggal 31 Desember tahun 2022, waktu setempat di biara Mater Ecclesiae Vatikan. Paus Benediktus XVI yang berasal dari Jerman tercatat sebagai paus pertama yang mengundurkan diri sejak abad pertengahan. Setelah pensiun dia pindah dari istana kepausan ke bekas biara di Vatikan. Ia mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagai paus pada tanggal 28 Februari tahun 2013 karena alasan kesehatan. Kepausan Emeritus Benediktus XVI dilanjutkan paus Franciscus hingga sekarang. Dengan keputusan ini, Benediktus XVI sebagai paus ketiga dalam sejarah kepausan Katolik Roma yang mengundurkan diri. Paus Emeritus Benediktus XVI sempat diterpah kasus pelecehan seksual anak yang terjadi di bawah pengawasannya ketika menjabat sebagai uskup agung muncen antara 1977 dan 1982. Ia dituding dengan sengaja melindungi empat imam yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak menurut hasil penyelidikan di Jerman. Paus Emeritus Benediktus XVI akhirnya meminta maaf atas kasus-kasus pelecehan tersebut. Pope Benediktus XVI diketahui lahir di Makhamin, Bavaria, Jerman pada tanggal 16 April tahun 1927 dengan nama asli Joseph Aloysius Ratzinger. Di usianya yang sudah tua menginjak umur 78 tahun, dia terpilih sebagai paus gereja Katolik Roma pada tanggal 19 April tahun 2005. Dilantik sebagai paus secara resmi pada tanggal 24 April tahun 2005 saat Misa pelantikan paus. Dengan kata lain, dia adalah pemimpin negara kota Vatikan. Joseph Aloysius Ratzinger merupakan paus tertua setelah paus Clemens ke-12. Dia merupakan anak termuda dari tiga bersaudara. Ayahnya adalah seorang polisi yang anti-Nazi. Sebagai bentuk pertahanan terhadap rezim Nazi, Ratzinger tergabung dalam gereja Katolik Roma, Roma-Katolik Church. Ia juga seorang profesor yang mengajar teologi, ilmu agama di berbagai universitas di Jerman. Universitas terakhir yang ia ajar adalah University of Regensburg. Dia mulai bergelar doktor setelah menamatkan pendidikan akhirnya di University of Munich. Pada tahun 1957, mulai memegang lisensi untuk mengajar. Selanjutnya, ia mulai merintis karir dengan menjabat sebagai seorang profesor di Freising College di tahun 1958 dengan mengajarkan ajaran agama dan dasar-dasar atau fundamental teologi. Pada tahun 1959, dia berpindah dan mulai mengajar di University of Bonn. Selanjutnya, ia berpindah lagi ke University of Munster dan mengajar di sana, dimulai tahun 1963 hingga 1966. Kemudian, dia diangkat sebagai ketua dalam teologi dogmatik di University of Tübingen. Namun karena tidak diterima dan diprotes oleh murid-murid di Tübingen, Ratzinger kembali ke Bavaria dan menjabat sebagai profesor di University of Regensburg. Ratzinger sangat menentang keras hubungan homoseksual, pernikahan sesama jenis, aborsi, dan eutanasia. Di tahun 2006, dia membubarkan sebuah kantor khusus Fatigan yang difungsikan untuk menangani hubungan dengan umat muslim. Tindakan tersebut ternyata mendapatkan protes keras dari masyarakat luas hingga ia membangun dan memulihkan kembali fungsi kantor tersebut pada tanggal 29 Mei tahun 2007. Dia pernah menulis sebuah buku yang berjudul Truth and Tolerance sebagai bentuk pencelaannya terhadap penggunaan toleransi sebagai alasan dalam penyimpangan kebenaran. Penantian umat katolik dunia akhirnya selesai. Setelah bersedih atas wafatnya, Paus Johannes Paulus II, awal April tahun 2005, mereka memiliki pemimpin baru. Sosok tersebut adalah Kardinal Joseph Ratzinger asal Jerman. Tepat pada tanggal 19 April tahun 2005, pria itu resmi memimpin sekitar 1,1 miliar umat katolik dunia. Resmi jadi Paus, Ratzinger memilih nama Benediktus XVI. Di hari itu pula ia menampakkan diri pertama kali di balkon Basilika Santo Petrus. Saat pertama kali datang ke Fatikan, umat katolik yang menunggu di lapangan Santo Petrus menyambut dirinya dengan riuh dan riang gembira. Langkah Ratzinger jadi Paus tak mudah. Ia harus mengikuti tiga ronde pemilihan. Sampai akhirnya pada putaran terakhir, pria yang saat itu berusia 78 tahun ini mendapat suara dari 115 Kardinal. Benediktus XVI merupakan Paus ke-8 yang berasal dari Jerman. Setelah Johannes Paulus II meninggal, namanya jadi yang paling favorit sebagai suksesor. Paus Benediktus XVI resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin tahta suci Fatikan pada tanggal 28 Februari tahun 2013 lalu dengan alasan usia yang tua sehingga tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Mundurnya Paus ke-265 ini adalah yang keempat kali dalam sejarah Fatikan, yang terakhir terjadi tahun 1415. Sementara, di era modern ini adalah yang pertama dan digantikan oleh Paus Franciscus yang bernama asli Mario Bergoglio dari Argentina.